Intro Ya, nah cita-citanya Aurel apa? Kalau cita-cita sih penyanyi om, mau nyanyi aja. Sekarang mamanya yang kasih komentar. Iya, yang aku lihat memang maksudnya Aurel tuh satu aja sih, dia kepercayaan dirinya yang memang rada kurang ya. Padahal kan kalau mau jadi penyanyi secara dari orang tua, ayahnya, mamanya kan seorang yang orang pasti udah kenal gitu. Jadi untuk dia sebenarnya kalau saya dilahirkan jadi dia, wah pasti udah lebih percaya diri gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang Aurel lewati yang membuat dia rasa percaya dirinya gak ada dan itu saya belum tahu. Karena saya gak ada di situ pada saat dia masih kecil gitu. Mungkin dia sama temannya ada yang bully atau misalnya kan saya juga pernah sekolah gitu. Waktu itu aku gendut SMP tuh dimusuhin. Gara-gara, ih gendut jelek gitu ngapain suka sama cowok gitu. Jadi mungkin banyak masa-masa yang Aurel lewati yang saya gak tahu saat itu. Jadi membuat dia rasa percaya dirinya hampir dibilang tidak ada untuk nyanyi ya gitu. Padahal kalau lagi di rumah nyanyinya bagus sekali gitu. Bener-bener bagus. Tapi kalau udah kayak di panggung udah kayak dia gimana gitu. Anda lihat mengapa saya diam sambil mengangguk karena anak bicaranya delapan kata, ibunya pandem. Iya. Itu. Lihat ya tadi saya menguji sedikit tadi dari kata pertanyaan gini. Mbak Aurel ingin jadi apa? Inginnya sih. Saya sudah tahu. Sih itu tanda bahwa dia belum fokus. Belum menjadikan menyanyi itu satu-satunya. Jadi seperti dia sedang terpaksa yang lain. Sedang ditarik yang lain. Sehingga kalau ditanya jadi penyanyi, saya sih maunya. Gitu. Jadi kalau saya ditanya nih contohnya. Waktu masih muda dulu. Mario mau jadi apa? Saya sih maunya jadi penari perut. Coba. Saya sih gitu kan. Berarti orang tua ingin saya jadi motivator. Tapi saya ingin jadi penari perut. Untung saya gagal loh jadi penari perut. Coba kalau enggak yang nonton siapa? Nah. Ya berarti Aurel kata sih itu dibuat. Dan kelihatannya kata sih itu sudah mengganggu mama. Makanya kata sih yang hanya tiga huruf itu hanya dikatakan satu kali. Mengundang serangan senjata otomatis dari sini. Saya tidak bisa bayangkan di rumah seperti apa. Nanti cerita ya. Nanti cerita. Oke. Yuk kita lihat memenya seperti apa. Nanti kita teruskan lagi ya. Kita mikir sedikit. Biasa sedikit. Ya silahkan. Mbak Santi baca kak. Sebab utama dari kesusahan hidup adalah kebiasaan berpikir yang tidak sehat. Karena pikiran buruk akan memburukan hati. Yang akan memburukan niat. Yang akan memburukan tindakan. Dan yang akan membesarkan kesusahan. Jadi tidak boleh bercita-cita jadi penyanyi tapi takut kalau nanti enggak jadi dikomentari orang. Kalau gagal gitu. Atau takutnya dalam tangga naik dibanding-bandingkan sama mama. Dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita tidak bebas. Itu namanya berpikir yang tidak sehat. Yang sehat itu coba sekarang. Suaranya Aurel kan bagus. Ya Om. Ya. Tunjukkan rasa yakin gitu coba. Suara Aurel kan bagus. Ya Om terima kasih. Good super sekali. Nah sekarang. Suara Brian Adams. Bagus enggak? Bagus. Enggak. Brian Adams enggak begitu bagus. Phil Collins enggak begitu bagus. Tapi rasa percaya dirinya membuat orang seluruh dunia menerima suara ini bagus. Jadi kalau begitu kita harus jadi orang lebih maksa. Betul. Harus paksa. Kalau tidak kita yang terpaksa menerima pendapat mereka. Padahal tidak ada orang bisa besar kalau mau menyenangkan semua orang. Ya. Itu. Super sekali Pak Mario. Silahkan kita sambung ngobrol-ngobrolnya. Oke. Aurel boleh maju sedikit. Iya. Menarik sekali Pak Mario ya. Menarik sekali. Tadi saya tertarik dengan waktu Bapak bicara dengan Aurel. Nah sebetulnya where does confidence comes from sih Pak? Percaya diri itu datangnya dari mana? Oke. Urutannya ya. Ini saya suka sekali bicara dengan anak muda. Saya, Audrey dan Marco itu. Saya tahu dia kangen sama saya. Kalau Marco gitu ketuk pintu gitu alasannya mau pinjem timbangan di kamar gitu. Itu sebetulnya ingin bicara. Anak muda itu ada rasa kangen bicara dengan orang tua. Sebetulnya. Nah ini. Yang saya tanyakan ke anak-anak. Yang saya katakan ke anak-anak muda. Takut. Takut gak tentang masa depan? Takut. Takut. Karena nasihatnya. Semua pemberani adalah orang yang sama takutnya dengan kita semua. Hanya memberanikan diri. Jadi kesimpulannya hanya penakut yang bisa berani. Nah nasihat mama untuk anak yang gini apa? Untuk Aurel. Iya pengennya dia lebih percaya diri. Tapi yang aku senang dengan dia. Gak percaya diri walaupun dia. Maksudnya anak siapa atau gimana. Aku senangnya dia jadi sama orang lain. Gak sombong. Terus gak apa ya. Anaknya tuh gak ada sama orang lain. Dia ngerasa sok gimana. Atau gimana dia anaknya bener-bener rendah hati banget. Sama siapapun dia mau berteman. Mau ngobrol, mau nyapa gitu. Itu yang aku senang dari Aurel. Bagus sekali. Pak Mario, Mbak Asyanti boleh saya kasih satu pertanyaan ke Aurel? Iya silahkan. Kalau aku boleh tahu. Tadi sudah bicara minder. Kalau hal-hal yang bikin Aurel pede itu apa sih? Sebenarnya aku tuh orangnya emang dari dulu. Kalau udah. Kalau ke. Kamera emang gak pernah pilih.